I lost my best friend to 23, she left her body in Harvard above me, I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found, I saw no shadow, but felt the glow, the warmth inside me, kept me afloat, felt like heaven, they found my bones, gave me comfort when I feel... Jim Kroc yang kini bermain di Klub Liga Belanda VTC Anham, mendapat panggilan Timnas Indonesia U19 guna menjalani persiapan Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Kepastian Timnas U19 memanggil Jim Kroc disampaikan Akademi VTC dalam unggahan di Instagram. Kroc yang kini berusia 17 tahun, disebut memiliki darah Jawa dari orang tuanya. Mempunyai darah Indonesia itu juga ditunjukkan Kroc dengan memajang bendera merah putih bersama Belanda dalam bio Instagram. Sebagai pemain, Jim Kroc berposisi sebagai penyerang. Pada musim 2021-2022, Kroc yang lahir di Belanda tampil dalam 25 pertandingan untuk VTC U18 dan U21 dengan mencetak 14 gol dan memberikan 3 asis. Saat ini Timnas Indonesia U19 masih melakoni turnamen Toulon Cup 2022 di Perancis. Tim yang kini ditangani Zenan Radon Kikitu rencananya akan melanjutkan pemusatan latihan di Eropa selepas dari Toulon Cup 2022. Ketua Umum PSSI Mohd Tiriawan mengatakan, Bosnia, Kroasia, Spanyol atau Turki menjadi tujuan pemusatan Timnas U19 dalam persiapan menuju Piala Dunia U20. Dalam rangkaian menuju Piala Dunia U20 2023, Timnas Indonesia U19 akan melakoni kualifikasi Piala Asia U20 pada September mendatang di Indonesia. Apabila lolos keputaran final, Timnas U19 akan tampil di Piala Asia U20 di Uzbekistan pada Maret 2023, lalu bermain di Piala Dunia U20. If I fall, break my fall.